Wasit Far asal Thailand, Sivakon Uudom, kembali bikin rugi Timnas Indonesia di Piala Asia. Kali ini aksinya mengintervensi keputusan Wasit utama membuahkan penalti di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Nama Pu Udom masih lekat dalam ingatan penggemar sepak bola Indonesia sebab pria asal Thailand tersebut menyebabkan sekuat Garuda tertinggal 1-2 pada laga Piala Asia U23 melawan Timnas Irak pada tanggal 15 Januari 2024 kemarin. Ketika itu Pu Udom gagal mengidentifikasi sekuensi offset yang berujung gul ke dua Irak jelang babak pertama berakhir. Indonesia pun tertinggal 1-2 dan kemudian kalah dengan skor 1-3. Di laga itu Pu Udom sebetulnya bertugas sebagai asisten Wasit Far Namun ia tetap bisa memberikan masukan kepada Wasit Far dan yang bertugas di lapangan. Kali ini Pu Udom bertugas sebagai Wasit Far di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Ia mengintervensi langsung keputusan Wasit Nasrullah Kabirov di lapangan. Wasit asal Tajikistan tersebut awalnya menilai pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridu. Pu Udom selaku Wasit Far kemudian mengintervensi dan memberi masukan. Kabirov lalu memutuskan melihat tayangan ulang di Far. Terlihat di sana ada sebuah gerakan tangan dari Ridu yang dianggap pelanggaran. Penalti pun diberikan untuk tuan rumah. Eksekusi Khalid Alitsabah kemudian membuahkan gul bagi Qatar. Indonesia harus tertinggal 0-1 di babak pertama. Luar biasa. Ini judulnya. Pertandingan Indonesia versus Qatar versus Wasit. Pertandingan Indonesia versus Qatar.